Saya baru saja download aplikasi ini, dan saya sudah mendapatkan 21.000 poin. Aplikasi ini resmi miliknya Indosat, no scam, pasti membayar. Dan cara mendapatkan poin dalam aplikasi ini sangat mudah sekali. Saya mendapatkan poin tanpa referral, tanpa undang teman. Bisa teman-teman lihat di sini, tidak ada menu undang teman. Jadi, apa yang kita lakukan di sini, yaitu poin untuk kita. Saya perlihatkan dulu riwayat pendapatan poin saya, tanggal 1 Oktober 2021 semua. Karena memang baru download, dan saya coba worth it atau tidak. Menurut saya, ini sangat worth it untuk sekedar mencari kuota data gratis. Dan yang lebih menarik lagi, aplikasi ini bisa ditoyul, di mana kita bisa menggandakan aplikasi untuk mendapatkan koin sebanyak-banyaknya, dan dimasukkan atau di top up ke dalam satu nomor handphone saja. Untuk melakukan withdraw atau melakukan penukaran poin di sini menjadi kuota data, caranya sangat mudah sekali. Kita tinggal klik tukar. Kemudian di sini banyak sekali pilihan, sebetulnya 2000 poin saja sudah bisa dilakukan penukaran. Alias, kalian download langsung ditukarkan menjadi kuota data itu bisa, tanpa melakukan apapun, hanya download. Karena sekali download, itu nanti langsung mendapatkan 2000 poin, dan akan ada lagi poin-poin tambahan di sini. Karena poin saya 21, saya akan melakukan penukaran menjadi kuota data atau paket data 1 giga, di mana per 20 ribu poin nanti akan mendapatkan 1 giga, sehingga total maksimal 3 giga. Dan ini bisa dilakukan berulang-ulang. Namun perlu saya garis bawahi, teman-teman, poin yang didapat dalam aplikasi ini hanya bisa ditukar menjadi paket data ataupun pulsa Indosat. Yaitu IM3 di sini ya. Selain itu berarti tidak bisa melakukan penukaran. Boleh tidak main menggunakan paket data atau handphone yang di situ tidak ada Indosat-nya? Boleh, karena daftar hanya menggunakan email, tapi penukarannya harus ke nomor Indosat. Akan saya coba melakukan penukaran 1 giga di sini, kemudian kita masukkan nomor. Setelah memasukkan nomor Indosat di sini, kemudian klik kirim. Dan kita disuruh memasukkan kode verifikasi yang dikirim melalui SMS ke nomor yang tadi kita masukkan. Sebelum kode ini saya masukkan, saya akan melihatkan dulu kepada teman-teman saldo kuota data di nomor saya yang Indosat. Di sini hanya tinggal 920 MB. Ini ya. Kemudian pulsanya juga tinggal segitu. Jarang saya pakai yang nomor ini. Kemudian kita langsung buka SMS-nya. Ini kode OTP yang dikirim melalui SMS 786259. Kita input dulu. Kemudian klik verifikasi. Oh iya, tadi saya agak lupa. Sebetulnya sebelum kita withdraw, itu kita memasukkan nomor di menu ini. Kemudian klik profile. Kemudian masukkan nomor Indosat di sini. Nanti akan diminta OTP seperti tadi. Karena tadi saya belum masukkan nomor langsung di withdraw, berarti kan poin ini belum ke withdraw. Tadi hanya verifikasi untuk memasukkan nomor. Mumpung di halaman ini, saya menginformasikan juga, kalau mau nuyul dalam aplikasi ini, kemudian poin di sini mau di withdraw atau ditukarkan menjadi kuota data atau pulsa ke satu nomor Indosat, itu bisa sekali. Jadi, caranya nomor di sini diganti. Jadi misalnya ini aplikasi pertama, sudah masuk kuota datanya, nomornya ini dihilangkan, atau diganti acak saja. Nah, nanti nomor yang betul, nomor utama kalian, di input di aplikasi yang kedua. Dan begitu seterusnya, aplikasi yang kedua sudah habis poinnya, nanti diganti acak, kemudian nomor yang utama kalian, di input ke aplikasi yang ketiga. Nah, sekarang kita betul-betul withdraw, caranya hanya tinggal klik saja di sini. Kemudian ada notifikasi seperti ini, kita tinggal klik tukar saja. Oke, ini sudah berhasil, selamat hadiah Anda sedang dikirim. Sekarang kita lihat di aplikasi Indosat Orido-nya, ini ya, tadi kuota datanya tinggal 9.20, sekarang kita refresh, ini sudah saya refresh, dan hasilnya menjadi 1.9GB. Artinya aplikasi ini memang benar-benar membayar, bisa langsung ditukar, dan instan langsung masuk. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan bagaimana cara mendapatkan poin dalam aplikasi ini, mulai dari daftar, kemudian cara cepat mendapatkan poin, sekaligus bagaimana cara menggandakan penghasilan dalam aplikasi ini, alias kita tuyul. Aplikasi ini bernama ADS GIF, teman-teman bisa langsung ke Playstore, kemudian ketikkan saja ADS GIF, ini resmi punya Indosat. Kita klik install, baru liris tahun 2021, baru di-download oleh 500.000 orang, belum banyak orang yang download. Setelah terinstall, kita klik buka saja, kemudian kita klik mulai, setuju, dan pertama kali daftar, kita langsung mendapatkan 2.000 koin. Kita klik OK. OK. Kita harus mengaktifkan penggunaan aplikasi, kemudian ini izinkan. Kenapa pengaturan itu harus dilakukan? Karena nanti akan ada aplikasi yang perlu dihitung berapa lama kita menggunakan aplikasi tersebut. OK. Nah, cara mendapatkan poin dalam aplikasi ini ada banyak cara. Kita klik OK. Ini mendapatkan 100 lagi. OK. Nah, dari ini saja, kita langsung bisa menukar. Kalau teman-teman tidak mau mendapatkan yang lebih, ini bisa mendapatkan 100 MB. Ya, buat apa ya kalau cuma 100 MB ya? Buat buka YouTube sebentar saja, nanti sudah habis. Kita dapatkan yang 1 GB. Caranya sangat mudah sekali. di sini ada dengan nonton video dengan menjalankan penawaran di Playtime di sini. Kemudian, Top Joy. Kemudian ada Fiber dan penawaran IS dan mengisi survey. Nah, cara cepat saya mendapatkan poin dalam aplikasi ini yaitu dengan di menu Playtime sama Top Joy. Setelah saya amati dalam aplikasi ini, untuk mendapatkan 20.000 poin pertama dalam aplikasi ini, caranya mudah sekali dan singkat. Mungkin kalau saya hitung-hitung betul-betul konsentrasi, ya sekitar 2 jam lah sudah mendapatkan 20.000 koin atau 1 GB kuota data. Tapi untuk 20.000 koin ke atas, itu agak lebih lama. Makanya enaknya dalam aplikasi ini, itu ditoyul saja. Kita bisa menambah poin di sini dengan melengkapi profil. Misalnya di sini klik daftar. Kemudian login menggunakan Facebook atau Gmail atau email, nanti akan mendapatkan 2.000 poin. Dan setelah daftar menggunakan Facebook atau Gmail atau email, ini langsung mendapatkan 2.000 poin tambahan. Kita claim poin. Dan sudah menjadi 4.000. Cepat ini. Nah, di sini. Nah, ini nanti kita membuka aplikasi 15 menit. Aplikasi yang ada di ini ya, yang ada di Playtime, akan mendapatkan 800 poin lagi. Kalau yang ini saya belum mencoba yang ini setiap minggunya ini. Oke, sekarang kita akan mencoba di Playtime. Nah, saran saya untuk mendapatkan kuota data gratis di dalam aplikasi ini, kalian bisa main atau nuyul dalam aplikasi ini menggunakan Wi-Fi gratisan. Banyak ya sekarang Wi-Fi gratisan. Modal beli ST3000 saja bisa berjam-jam internet gratisan. Bisa di WarCop, bisa di Hik, bisa di kampus, bisa di tempat umum yang menyediakan Wi-Fi gratis. Karena untuk yang pertama, yang pertama saja ini, kalian harus install beberapa game di sini. Dan kalau kita stand-by di game tersebut selama 1 menit, kita akan mendapatkan koin sekian. Hanya stand-by, tidak usah main, tidak apa-apa. Jadi, tidak membuat kuota data terkuras, karena hanya stand-by saja. Saya akan coba install 3 game dulu, yang di sini poinnya tinggi-tinggi di sini ya. 400 ini termasuk tinggi, karena baru ada promo 2 kali poin. Jadi, biasanya dalam aplikasi ini, itu hanya mendapatkan 200, tapi saat ini ada promo 2 kali lipat. Jadi, 1 menitnya bisa digandakan 2 kali lipat. Di sini tadi saya sudah install 3 ya. Ini kita mainkan cara yang pertama. Ini tinggal di-play saja. Tidak usah login, karena kita tidak akan main. Kita hanya stand-by saja. Nah, itu tadi teman-teman sudah ada notifikasi bertambah ya poinnya. Kita tidak ngapa-ngapain, cuma dibuka saja setiap 1 menit dapat poin. Coba kita close saja poinnya sudah bertambah atau belum. Nah, ini sudah bertambah. 1 menit mendapatkan 296 poin. Cuma seperti itu saja. Kita buka playtime lagi. Misalnya, kita ganti yang lainnya. Coba kita close sudah bertambah atau belum. Ini kelihatannya sudah ada 1 menit tadi ya. Kita close, kita lihat bertambah. Tidak, tadi kelihatannya sudah 1 menit. Nah, ini sudah bertambah. 424 ya. Tadi sudah 1 menit. Ya, kadang delay sedikit, tidak apa-apa. Nah, ini sudah 4. Ini sudah bertambah. Anda mendapatkan poin dari playtime 424. Tinggal klik OK saja. Jadi, dari playtime, intinya kita install aplikasi. Kemudian buka saja. Nanti akan mendapatkan poin terus-menerus. Kemudian di tab joy, kita klik saja. Nah, di sini kita bisa install aplikasi. Misalnya yang discovery. Install TikTok dapat 16.800. Install snack video dapat 5.000. Saya kira mudah sekali. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk melakukan tuyul. Untuk nuyul aplikasi ADS GIF ini, bisa menggunakan X8 Sunbox. Kita klik saja. Oke, X8 Sunbox ini sudah kebuka. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik add app saja. Add apps ini. Kita klik. Kemudian kita tambahkan aplikasi ADS GIF. Artinya ini tidak usah download lagi. Karena tadi sudah download kan. Kita tinggal add. Nah, ini sudah keinstall. Sudah berhasil. Kita buka. Open. Kemudian klik mulai. Setuju. Nah, ini terdeteksi menggunakan HP root. Padahal kita hanya menggunakan X8 Sunbox. Caranya kita pergi ke setting. Kemudian root manager. Ini dihilangkan. Tadi kan seperti ini. Nah, kemudian checklist ini dihilangkan. Kita kembali. Coba kita buka ADS GIF-nya. Masih ke detek root atau tidak. Sudah tidak? Sudah bisa digunakan. Ya kan? Tadi kan tidak bisa digunakan. Tadi tertutup oleh terdeteksi HP root. Tidak bisa digunakan di HP root. Nah, ini sudah bisa. Dengan seperti ini kan bisa nuyul. Ini kan berarti aplikasi yang kedua ya. Tadi aplikasi yang pertama saya contohkan tadi. Kemudian ini aplikasi yang kedua di dalam X8 Sunbox. Nah, kalau ini sudah selesai mendapatkan 20 ribu poin. Ditukar ke kuota data 1 giga. Ditukar gini. Nanti bisa dimasukkan ke nomor yang sama di profil. Nah, kalau kalian mau mengumpulkan kuota data ini di nomor yang sama. 1 giga tambah 1 giga tambah 1 giga. Terus. Nomor utama ini harus dihapus dari profil aplikasi yang pertama. Harus dihapus dulu. Cara menghapusnya tidak boleh kosong. Harus diganti nomor. Jadi di aplikasi pertama diacak seperti tadi kan. Diacak. Kemudian nomor utama di input di aplikasi yang kedua ini. Dan begitu seterusnya. Kalau ini sudah selesai. Sudah ditukar. Menjadi kuota data 1 giga. Atau berapapun itu. Misalnya hanya mau ngambil 100 MB. Biar nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya bisa saja. Tapi ya jangan 100 MB lah. Mungkin di 4 ribu ini 200 MB. Tapi kan cepat banget 200 MB. Nah, kalau sudah mengumpul menjadi 20 ribu poin. Kemudian ditukar. Kita buang saja aplikasi yang kedua ini. Kita ganti lagi. Misalnya dengan menu setting. Kemudian reset sandbox. Klik OK. Setelah di restart atau dihapus data. Clear caca. Ini kan menjadi seperti HP baru di X8 sandboxnya. Nah, ini seperti HP baru lagi. Belum ada aplikasi yang tadi. Kemudian kita add apps di sini. Kita tambahkan app ADS GIFT-nya. Baru install. Ini install sudah selesai. Kita buka saja. 2 ribu poin didapat. Klik OK. Oke, mendapatkan. Kita coba bisa mendapatkan poin atau tidak. Ini yang simple. Tidak usah install. Lihat video ini ya. Saya coba dulu ini 2 ribu pas. Nah, ini sudah menjadi 2.175. Jadi bisa ditoyul. Nanti kalau sudah ngumpul 20 ribu poin lagi, di-withdraw atau ditukar ke nomor utama kita. Nah, kalau sudah seperti itu dari aplikasi ini nomor utama dihapus. Terus kemudian ganti aplikasi lagi, di-reset lagi. Pokoknya ingat, yang perlu diingat adalah, ini penting sekali, sebelum di-reset. Jadi sebelum di-reset, wajib diganti dulu nomor handphone utama kita. Jadi kalau nomor kita belum diganti, kemudian di-reset, yaudah ngancing. Kalian mau cari kemana lagi? Karena sudah di-reset. Sulit kan nanti. Ya, kalau daftar pakai email ya, diingat-ingat emailnya lah. Nanti kalau mau, kalau sudah ke-reset, di-login lagi, kemudian dihapus. Tapi itu kan nanti akan membuang-buang waktu. Jadi diingat-ingat sebelum di-reset X8 Sunbox-nya, nomornya di-acak dulu, diganti. Oke teman-teman, saya kira simple sekali. Dan ini bisa ditoyul pakai X8 Sunbox. Bisa cari kuota data sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin 1 jam, 2 jam dengan cara seperti ini sudah dapat 1 giga. Worth it atau enggak? Ya tergantung kalau kalian yang sudah punya unlimited Wi-Fi, ya buat apa lagi, kan gitu. Ini bagi teman-teman yang masih memikirkan kuota data, nah pakai ini, itu bisa gratis. Mungkin kerja 1 hari bisa free kuota data 1 bulan. Ngumpulin 10 giga atau 15 giga, itu cepat sekali. Teman-teman bisa main pakai ini, candy winner atau candy kabum. Ini kan membutuhkan kuota banyak ini. Nah, withdraw-nya di sini instant. Cara panduan untuk main candy winner sama candy kabum, link ada di deskripsi. Nanti tinggal download saja. Kita mainkan di situ pakai kuota data gratis dari ADS GIF ini. Sudah. Jadi uang. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.